Dulu pernah saya sampaikan bahwa Masing-masing orang itu Ada pantangan yang dirahasiakan Allah Misalnya tiar, kalau tiar itu mau berbuat ini sedikit aja Oleh Allah ditetapkan masuk surga Apapun yang tiar lakukan Asalkan tidak melakukan dosa yang ini Nah ini loh Nah itu untuk ini tadi Perbuatan baik ini dan perbuatan buruk ini Untuk tiar itu berbeda Untuk parman, berbeda untuk Rama, berbeda untuk Yang lain-lain Masing-masing orang itu berbeda Dan kita tidak tahu Maka oleh karena itu Ini cara wasyati Pak Duhkid, Abdul Mughid itu Al-Mahfurullah itu Kamu jangan berani-berani melakukan meskipun dosa kecil Siapa tahu justru pada dosa kecil itu Yang bisa menjadi sebab Allah murka Jadi kalau sudah terlanjur Segera beristighfar saja Segera beristighfar saja Meskipun nanti Kalau nanti ada kemungkinan terulang lagi Meskipun kemungkinan terulang lagi Tetap segera istighfar Karena kewajiban hamba itu Kalau terlanjur berbuat dosa Segera istighfar Udah titik Tapi kalau sebelum melakukan Pikir sejuta kali Siapa tahu Justru Satu dosa kecil itu yang Yang bisa menjadi Menjadi sebab murkanya Allah Dan jangan juga remehkan Ibadah-ibadah yang kecil Karena siapa tahu Ibadah yang remeh yang kecil itu Justru Menjadi titik letak ridhanya Allah Untuk kita Ibadah yang kecil itu apa Ada yang memotongi kuku di hari Jumat Misalnya ini Menjabuti bulu ketiak di hari Jumat Menjabuti bulu hidung yang keluar Menjabuti bulu hidung yang keluar Menjabuti 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 rambut-rambut di dalam Misalnya Sepelit-sepelit seperti itu Jangan disepelitkan Pakai cincin Perak Siapa tahu Ini orang Rambut-rambut cincin Rasa Anu Rasa Terus susah Bicara ini Bicara ini Bicara cincin Ponyolong Ponyolong Jangan Jangan Yang dua-dua dinggung Misalnya gitu Misalnya seperti itu Siapa tahu Senyum Misalnya Siapa tahu Hanya dengan tersenyum Tapi juga jangan dibalik Aku tersenyum Aku motong kuku Yang lain-lain Tidak usah dilakukan Tidak apa Salah lagi Jadi agama itu Pokoknya Jangan mementingkan diri sendiri Ini ini kan Ini isar Mementingkan orang lain Dan jangan merasa Telah berbuat Berbuat baik Jangan merasa Telah banyak Berbuat baik Dan juga Jangan merasa Belum banyak Berbuat Jahat Jangan merasa Telah banyak Berbuat baik Berbuat baik itu Jangan telah merasa Sudah banyak Jangan pernah Banyak Sudah merasa Sudah keliru Yang kedua Jangan Merasa Baru sedikit Berbuat maksiat Itu ya keliru lagi Aku sidik O maksiatnya Jangan Jangan telah merasa Menjadi orang yang Benar-benar baik Hanya belajar Menjadi baik Maka Kita priyadu solehin Belajar menjadi soleh Latihannya Orang soleh Ini Latihan menjadi soleh Karena soleh atau tidak soleh Sengerti Sengerti ya Hanya Allah Ya manusia tahu Misalnya Solah ini Kota gede Mungkin pak lurah Jenenge soleh Jadi kalau orang Sudah merasa Jadi orang Baik Sudah salah Terus Jangan Mencari Keuntungan Pribadi Dalam Urusan agama Itu Jangan Menggunakan Dalil yang Menguntungkan Diri sendiri Dan tidak Menggunakan Dalil yang Berkaitan Dengan Kewajiban Jangan Mendahulukan Hak Daripada Kewajiban Jaman SD Jangan Mendahulukan Hak Daripada Kewajiban Kewajiban Dilaksanakan Hak Itu Dijaluk Rapopo Adang-adang Sekarang Itu Kewajiban Ada Geman Hak Taku Tuntut Waduh Kecil Lengkot Jangan 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 Seperti Itu Harus Hati-hati